Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya semoga Allah, membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Seluruh tubuh Hongchen ditutupi lapisan petir. Ular perak melesat ke segala arah. Mungkin itu karena teknik rahasia, tetapi tubuhnya juga menjadi lebih kuat. Melihat dari kejauhan, dia muncul seperti pagoda logam berwarna perak, yang dipenuhi aura mengancam. Auranya membumbung tinggi. Setelah melanjutkan beberapa saat, akhirnya berhenti dengan lambat. Tatapan Hongchen menatap tajam pada Xiao Yang saat dia tertawa dingin. Tangannya terkepal dan palu besi hitam gelap muncul. Cahaya petir melayang di atas palu besi. Palu logam ini adalah harta dari pavilion petir angin. Itu bernama palu petir perkasa. Tubuhnya telah dibuat menggunakan batu petir. Jika seseorang yang berlatih metode ki petir menggunakannya, orang itu, douqi akan mengalami efek penguatan. Menambahkan itu batu petir itu secara alami berat, itu dipenuhi dengan kekuatan ketika seseorang mengayunkannya. Seorang ahli biasa tidak akan berani menerimanya secara langsung. Ekspresi tegas melintas mata Hongchen saat dia memegang palu petir perkasa. Dia secara acak mengayunkannya beberapa kali dan itu disertai dengan ledakan sonic yang mengusut pelunya. Ledakan sonic ditransmisikan ke tanah dan beberapa lubang terbentuk di arena yang keras. Lagi, Hongchen merasakan kekuatan bergelombang di dalam tubuhnya sebelum menatap Xiaoyan dengan mata yang padat dan dingin. Dia akhirnya berteriak dengan suara dingin. Xiaoyan sedikit mengernyit ketika melihat Hongchen yang sepenuhnya bersenjata. Setelah menggunakan teknik rahasia, kekuatannya hampir mencapai 9 bintang douhuang. Melihat ini, efek dari teknik rahasia ini memang cukup bagus. Selain itu, dari tabrakan mereka sebelumnya, Xiaoyan mampu merasakan itu metode Qi Hongchen dipraktekkan pasti metode Qi kelas D. Kalau tidak, dia tidak akan hanya mengambil selusun langkah mundur setelah menerima ledakan oktan secara langsung. Orang ini memiliki metode Qi, teknik douh, dan senjata berkualitas tinggi. Kekuatan bertarungnya secara alami mengejutkan. Mengingat kekuatan orang ini seharusnya tidak sulit baginya untuk menantang seseorang di atas levelnya. Lupakan tentang seseorang dari level yang sama, sepertinya dia bahkan bisa bertarung dengan seorang ahli di puncak kelas douhuang. Tidak heran dia berani menjadi sombong ini. Jika orang lain dari generasi yang sama yang bertemu Hongchen hari ini, kemungkinan orang ini akan mengalami kesulitan berkelahi dengan Hongchen, kecuali orang itu memiliki beberapa kartu truk khusus. Sayangnya, Xiaoyan tidak termasuk dalam orang-orang ini dari generasi yang sama. Menantang seseorang di atas level seseorang mungkin merupakan hal yang sulit bagi sebagian orang. Namun, itu adalah hal yang sangat umum untuk Xiaoyan, yang pernah mengubah hantu iblis tanah tua, memiliki kekuatan yang tak terduga, menjadi negara lumpuh. Hongchen mungkin bisa bertarung melintasi level, tapi dia tidak bisa bertarung di arena. Berjuang di berbagai tingkat dan bertarung antarkelas mungkin hanya memiliki satu perbedaan kata, tetapi keduanya adalah dua konsep yang berbeda. Mereka juga benar-benar dua alam kekuatan yang berbeda. Tatapan di seluruh tempat berkumpul di pertempuran ini yang secara bertahap memasuki acara utamanya. Peningkatan tiba-tiba kekuatan Hongchen menyebabkan cukup banyak orang untuk diam-diam mengklik lidah mereka. Pavillion Angin Petir ini memang layak menjadi faksi yang bisa digolongkan di dataran tengah. Teknik rahasia sebenarnya mampu memungkinkan seseorang untuk meningkatkan kekuatannya. Sementara mereka diam-diam memuji, beberapa tatapan juga berubah menjadi Xiaoyan. Setelah adegan itu sebelumnya, tidak ada lagi orang yang berani meremehkan pria muda yang tidak dikenal ini. Dengan mampu memaksa Han Chen sampai pada titik di mana dia harus menggunakan teknik rahasia, orang ini jelas bukan orang biasa. Tampaknya pemenang pertarungan ini antara klan Hong dan klan Han hari ini benar-benar salah satu yang sulit diprediksi. Apa latar belakang bocah kecil ini? Dengan mampu mencapai level seperti itu di usia muda, dia seharusnya bukan orang yang tidak dikenal. Mengapa nama Xiaoyan tidak pernah terdengar di wilayah utara dataran tengah atau di seluruh dataran tengah? Hong Li melihat Hong Chen yang telah menggunakan dewa petir turun dari kursi klan Hong dan tanpa sadar berbicara dengan sedikit cemberut. Pria tua bermantel abu-abu di samping itu menggelengkan kepalanya sedikit. Dia sama merasa itu nama Xiaoyan sangat asing. Dataran tengah tak terbandingkan luas dengan banyak pakar tersembunyi. Itu normal tidak mengetahui mereka. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sejak Hong Chen telah menggunakan dewa turun keturunan, pemenang lebih atau kurang memutuskan. Setelah semua, dengan kondisinya saat ini, metode kiki dan palu petir perkasa, bahkan seorang ahli di puncak kelas Dong Huang akan merasa sulit untuk mengalahkannya. Dia tua yang berpakaian abu-abu itu merenung sebelum berbicara pikirannya dengan cara samar. Hong Li mengangguk setelah mendengar ini. Anak kecil ini memang luar biasa karena mampu memaksa Hong Chen untuk menggunakan teknik rahasia. Namun, itu semua. Xiaoyan tersenyum di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Dia perlahan mengepalkan tangannya dan penguasa suan yang berat dan sangat besar muncul. Penguasa suan yang berat dimasukkan ke tanah dan tubuhnya yang lebar muncul seperti perisai hitam gelap. Perasaan berat ini adalah sesuatu yang bahkan palu petir perkasa Hong Chen tidak bisa dibandingkan. Kejutan melintas di mata Hong Chen ketika dia melihat Xiaoyan menarik penguasa berat sebagai senjata. Senyum dingin di sudut mulutnya bahkan semakin pada. Setelah ditampilkan keturunan Dewa Petir, kekuatannya telah diperkuat cukup banyak. Jika lawannya adalah tipe yang gesit, dia masih akan menghadapi beberapa masalah. Namun, jika lawannya juga menggunakan senjata tipe berat, orang itu tidak akan memiliki kemampuan untuk membalas dalam menghadapi palu petir perkasa yang menarik. Blar, aku akan membiarkan kamu melihat skill penangkal angin Wind Light Pavilion. Kamu harus mengambil jalan memutar ketika kamu melihat anggota pavilion petir angin di masa depan. Hong Chen membuka mulutnya sambil menghadap Xiaoyan, menunjukkan giginya yang padat. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah dan suara raungan benyuruh terdengar. Segera, tubuhnya bergetar. Mata Xiaoyan menyipit sedikit saat tubuh Hong Chen bergerak. Dia hanya terlalu akrab dengan adegan ini. Sudut mulut Xiaoyan diangkat menjadi busur. Tangannya meraih penguasa berat itu dengan kuat dan dengan kasar mengayunkannya ke punggungnya tanpa memutar kepalanya. Penguasa yang berat membawa angin bertekanan kuat sementara suara ledakan sonic berulang kali bergema di sekitar pedang penguasa suan. Ketika penguasa suan baru saja mencapai punggung Xiaoyan, sebuah palu besar berwarna hitam pekat tiba-tiba muncul sebelum dihalangi oleh penguasa suan. Laang, penguasa suan yang berat bertabrakan dengan palu besar dan suara sonic yang bergema di seluruh arena. Baik Xiaoyan dan Hong Chen dengan cepat menarik diri dan membentuk jarak yang aman di antara mereka dengan cara yang seperti kilat. Anak nakal yang baik, kamu benar-benar dapat melihat melalui bayangan dari gerakan 3000 petir aku, Hong Chen menstabilkan tubuhnya dan melirik ke arah bayangan yang menghilang di kejauhan. Hatinya tanpa sadar sedikit terkejut, ketika Xiaoyan melambaikan penguasanya yang berat sebelumnya, tampaknya Xiaoyan memiliki pemahaman yang besar tentang posisi Hong Chen. Penguasa tidak ragu ketika diayunkan, memaksa Hong Chen untuk mengungkapkan dirinya. Sepertinya aku harus menyelesaikannya dengan cepat. Ada batas waktu untuk keturunan Dewa Petir. Pada saat itu, tubuhku akan memasuki masa lelah, sebuah pikiran terlintas di hati Hong Chen sementara beberapa niat membunuh melintas di matanya. Tubuhnya bergerak dan suara gemuruh sekali lagi muncul. Tubuhnya berubah menjadi petir yang melintasi jarak puluhan meter dengan cara yang seperti kilat. Dengan lompatan, tubuhnya muncul di atas kepala Xiaoyan. Seribu penangkal petir, hancurkan. Zing, zing. Cahaya petir yang menyilaukan berulang kali meletus dari palu petir perkasa. Melihat dari kejauhan, itu Hong Chen tampaknya telah mengangkat petir besar di langit. Orangnya mengejutkan. Petir besar berhenti sejenak sebelum itu seperti petir yang turun dari awan, dengan kasar menyerang kepala Xiaoyan. Cahaya kuat seketika itu pada dasarnya telah menutupi matahari di langit. Enam penguasa mengalir tubuh bersama. Mata Xiaoyan sedikit memadat saat dia merasakan kilat menakutkan yang melesat dengan eksplosif dari segala arah. Penguasa yang berat di tangannya menari dengan cara seperti kilat ketika banyak gambar penguasa mengikuti jalan yang dalam dan dengan cepat berubah menjadi bayangan penguasa, yang mana angin bahkan tidak bisa menembus. Beberapa api hijau biop diam-diam bangkit dalam pertahanan bayangan penguasa. Belar, pertahanan bayangan penguasa baru saja terbentuk ketika palu petir besar datang ke bawah. Setelah itu, itu dengan kasar menghancurkan bayangan penguasa. Segera, tak terhitung banyaknya bayangan penguasa tersebar. Namun, bayangan penguasa baru saja lenyap ketika sebuah ungkapan yang padat sejumlah bayangan penguasa dengan cepat menggantikannya. Mengikuti penampakan bayangan penguasa ini, palu petir besar juga menjadi sedikit ilusi. Jumlah besar kekuatan petir diatasnya dengan cepat terhalau. Seribu palu petir pecah, hancur. Ekspresi Hong Chen sedikit tenggelam saat dia merasakan kekuatan pertahanan besar dari bayangan penguasa Xiaoyang. Dia segera mengeluarkan teriakan marah dan palu petir di tangannya menembak keluar. Hubungnya dengan cepat ditarik kembali. Ledakan. Palu petir itu meledak hampir seketika saat itu meninggalkan tangan Hong Chen. Jumlah kekuatan petir yang tak terhitung jumlahnya menabrak pertahanan bayangan penguasa dari segala arah. Pertahanan bayangan penguasa dengan cepat menjadi lebih tipis di bawah serangan yang sangat padat ini. Itu tidak lagi bisa mengisi dirinya sendiri pada waktunya. Hahaha, aku akan melihat bagaimana kamu akan menghilangkan kekuatan angin petir khusus dari pavilion petir angin aku. Tubuh Hong Chen berbalik dan mendarat di tanah. Setelah itu, dia melihat Xiaoyang, yang dikelilingi oleh kekuatan angin petir berwarna perak, sebelum tertawa terbahak-bahak. Huh, hanya apa yang ada untuk menjadi arogan, hanya kekuatan angin petir. Tawa dingin ditularkan dari jejaring petir tepat setelah tawa Hong Chen terdengar. Segera, api batu giyok hijau meletus dengan tiba-tiba. Di bawah nyala api ini, kekuatan penangkal angin itu tampaknya telah menemui kemalangannya karena cepat diuapkan oleh suhu tinggi ke dalam kehampaan. Setelah sekejap, jaringan petir yang berisi kekuatan liar dan kekerasan benar-benar tersebar di depan banyak tatapan tercengang. Ini, ini, api surgawi. Sementara nyala api melonjak, ria tua berbaju abu-abu di atas tempat klan Hong tiba-tiba membuka matanya dan berseru. Sosok manusia yang benar-benar dibungkus dengan api hijau giyok perlahan berjalan ke depan di arena di bawah di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan bisa samar-samar melihat sosok kurus di dalamnya. Apakah ini taktik kamu? Aku benar-benar melebih-lebihkan kamu. Nyala itu bergejolak berulang kali di tubuh Xiao Yan saat suara samar-samar dipancarkan. Ekspresi Hong Chen segera berubah jelek setelah mendengar ini. Dia mengencangkan cengkeramannya di palu petir perkasa di tangannya. Akhirnya, dia mengerti betapa merepotkan lawannya kali ini. Dia bahkan tidak bisa membayangkan itu dia telah gagal mengalahkan lawannya setelah menampilkan dewa petir turun. Jika kamu hanya memiliki taktik ini, giliran aku berikutnya. Senyum dingin terangkat di sudut mulut Xiao Yan saat dia bergeru di dalam api. Segelnya tiba-tiba berubah saat suara seruan rendah bergema di hatinya. Api langit tiga perubahan misterius, perubahan mengkilap. Ketika suara itu terdengar, nyala api yang menutupi permukaan tubuh Xiao Yan segera mulai menggeliat dengan intens. Akhirnya, itu benar-benar menyusut ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, auranya juga mulai cepat naik seperti Hong Chen dari sebelumnya. Dalam waktu singkat, itu melampaui auranya. Ekspresi tertegung dengan cepat naik ke wajah semua orang yang hadir hampir seketika. Pandangan yang terkejut melintas di mata pria tua berpakaian abu-abu di kursi klan Hong. Dia bergumam, dari mana orang kecil ini berasal. Dia sebenarnya bersembunyi begitu dalam. Kali ini, ada kemungkinan hal-hal akan sedikit merugikan bagi Hong Chen. Hanya ketika api jade hijau terakhir menyusut ke dalam tubuh Xiao Yan, aura yang membumbung itu akhirnya berhenti dengan lambat. Bahkan douqi sedikit pun merembes dari permukaan tubuh Xiao Yan. Namun, tekanan tak terlihat dengan cepat menyebar dengan Xiao Yan di tengah. Perasaan yang menekan ini jauh lebih kuat daripada Hong Chen setelah dia menggunakan dewa turun-keturunan. Jika Hong Chen saat ini pada tingkat 9 bintang douhuang, Xiao Yan harus benar-benar berada di puncak kelas douhuang. Dia hanya tinggal selangkah lagi dari kelas douhuang. Apa teknik rahasia yang kuat? Peningkatan kekuatan ini adalah sesuatu yang bahkan desingan angin petir dari Wind Lightning Pavilion tidak dapat dibandingkan dengan. Kekeh, sepertinya Sue Er benar-benar telah mengundang makhluk yang luar biasa. Han Chi memandang Xiao Yan, yang memiliki aura yang hampir mirip dengannya, dari kursi klan Han. Kejutan tanpa sadar muncul di wajahnya saat dia tersenyum dan berbicara pada dirinya sendiri. Ketika dia berada di akademi dalam saat itu, dia telah berani campur tangan dalam pertempuran antara douhuang ketika dia masih seorang dadou si biasa. Sekarang setelah beberapa tahun berlalu, prestasinya secara alami akan lebih menakutkan. Meskipun Hong Chen adalah seorang jenius, dia lebih rendah di depan Xiao Yan. Han Yue tersenyum manis saat dia menjelaskan. Dia juga bersuka cita saat melihat Xiao Yan berada di atas angin. Bagaimanapun, ini terkait dengan pernikahannya. Akan bohong jika dia bilang dia tidak gugup. Han Sue di samping juga tertawa pelan ketika dia mendengar apa yang dikatakan Han Chi. Matanya yang cantik menatap pemuda yang berpakaian linen dan muda di arena. Pakaian-pakaian yang biasanya tampak sangat biasa memberinya suatu perasaan yang istimewa namun biasa ketika dikenakan olehnya. Itu seperti pedang tak tertandingi yang tersembunyi di dalam sarung biasa, memancarkan aura pedang tajam yang menyebabkan seseorang menjadi takut. Pemuda saat ini di arena tidak diragukan lagi adalah eksistensi yang paling mempesona di panggung batu langit. Xiao Yan menarik nafas panjang saat dia merasakan kekuatan bergelombang di dalam tubuhnya. Meminjam efek dari teknik rahasia, dia sudah mencapai puncak kelas dong huang. Selama instan ini, dia sepertinya telah merasakan secara samar lapisan film yang tidak ada. Lapisan film ini tampaknya tidak ada. Namun, terlepas dari bagaimana kekuatan di tubuhnya naik, dia akhirnya kesulitan menyentuhnya. Tidak perlu bahkan membahas untuk menerobos. Ini, mungkinkah ini menjadi penghalang untuk menerobos ke kelas dozong? Xiao Yan berpikir dalam-dalam sementara dia bergumang pada dirinya sendiri dengan suara lembut. Setelah percobaan singkat, dia samar-samar menyadari itu dozong yang diperlukan untuk melakukan terobosan ke kelas dozong pasti akan menjadi jumlah yang sangat menakutkan. Meskipun dia saat ini berada di puncak kelas dozong, masih ada jarak yang sangat jauh ke tahap itu. Langkah kecil ini adalah sesuatu yang banyak ahli tidak dapat melompati masa lalu selama hidup mereka. Orang bisa membayangkan kesulitan yang terlibat. Jika aku memiliki dua perubahan terakhir dari api langit perubahan misterius saat ini dan menggunakannya dalam kolaborasi dengan api surgawi, akankah aku dapat menembus penghalang itu? Xiao Yan mengedihkan mata sementara hatinya terasa sedikit panas mendidih. Metode ini mungkin benar-benar berguna. Jika dia punya waktu di masa depan, dia mungkin bisa mencobanya. Xiao Yan dengan cepat menarik pikirannya kembali ke kenyataan saat pikiran ini terlintas di dalam hatinya. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Hong Chen berwajah serius di sisi berlawanan. Tangannya segera memegang penggaris beratnya dengan erat saat kakinya melangkah maju. Dengan satu langkah, dia hampir terlempar di atas ratusan kaki. Ekspresi Hong Chen juga berubah sedikit saat Xiao Yan melangkah maju. Petir berwarna perak dengan cepat muncul di bawah kakinya. Segera, tubuhnya bergetar. Cik, seorang penguasa berat hitam gelap tiba-tiba muncul di atas kepala Hong Chen. Itu dengan kejam menghantam kepalanya. Namun, tidak ada darah yang terlihat berceceran. Sebaliknya, penguasa melewati sosok itu. Gerakan kilat 3000 hu. Xiao Yan tertawa dingin di dalam hatinya setelah tubuhnya muncul kembali. Kakinya tiba-tiba berubah lebih dari selusun langkah dengan cara yang aneh. Penguasa yang berat itu seperti tombak panjang yang menembus lurus ke arah ruang tertentu di depan. Dentang Sebuah palu besi hitam pekat bergegas muncul dari ruang kosong ketika penguasa berat itu tertusuk. Palu bertabrakan dengan penguasa. Segera, orang bisa melihat sosok muncul. Kaki Hong Chen menginjak tanah saat dia buru-buru mundur lebih dari 10 langkah. Baru kemudian dia menstabilkan tubuhnya. Mengapa gerakan 3000 petir tidak memiliki efek apapun padanya? Sok melintas di wajah Hong Chen setelah posisinya sekali lagi dengan mudah diidentifikasi oleh Xiao Yan. Tangannya, yang memegang penguasa petir perkasa, sedikit gemetar. Serangan senit itu oleh Xiao Yan sebelumnya hampir mengubah seluruh lengannya mati rasa. Setelah menggunakan Skyfire Tree Mysterious Cheng, kekuatan Xiao Yan telah jelas menjadi lebih kuat daripada Hong Chen. Senyum dingin di sudut mulut Xiao Yan melebar setelah memaksa Hong Chen kembali dengan ayunan penguasanya. Dia mengambil langkah-langkah berulang, masing-masing dari jarak 10 meter. Dalam sekejap mata, dia sekali lagi bertemu dengan Hong Chen. Lengannya bergetar dan banyak bayangan penguasa berulang kali muncul. Akhirnya, mereka tampaknya telah berubah menjadi ombak besar yang datang satu demi satu saat mereka dengan keras menabrak Hong Chen. Dihadapkan dengan serangan brutal yang tiba-tiba dan liar ini oleh Xiao Yan, Hong Chen menjadi tampak menyedihkan. Palu petir perkasa di tangannya menari berulang kali karena membawa suara petir angin samar dan dengan kejam mengayun ke arah bayangan penguasa yang menutupi Xiao Yan. Dentang, Kiang, Dentang, Dua sosok manusia muncul berulang kali di arena. Kecepatan keduanya sangat luar biasa. Orang biasa hanya bisa mendengar suara berulang dari benturan senjata dan percikan api yang meletus dari mereka. Hanya orang-orang dengan mata tajam yang mampu menemukan mayat kedua orang itu. Pada saat ini, situasi di arena adalah salah satu tempat Hong Chen secara bertahap jatuh ke posisi yang kurang menguntungkan setelah Xiao Yan menggunakan Skyfire Tree Mysterious Cheng. Doki-nya tidak sekuat Xiao Yan. Ketika membandingkan kelincahan, Xiao Yan mampu mengandalkan persepsi spiritualnya untuk mengidentifikasi posisi Hong Chen setiap saat. Jika itu dalam hal kekuatan fisik, tubuh Xiao Yan jauh lebih kuat daripada Hong Chen setelah disempurnakan oleh banyak harta alam dan api surgawi. Bagaimana mungkin Hong Chen bertarung dengan Xiao Yan dalam situasi ini adalah dia selalu dirugikan. Setiap orang bermata tajam bisa mengatakan itu kemungkinan memenangkan Hong Chen dalam situasi semacam ini sudah mulai menurun tajam. Orang-orang dari klan Han dan Hong secara alami ada di antara mereka yang bisa merasakan situasi seperti itu. Anggota klan Han mengungkapkan senyuman padat sementara anggota klan Hong menjadi suram. Mereka memiliki keyakinan penuh pada Hong Chen. Keyakinan ini berasal dari penampilannya selama bertahun-tahun dan kemampuan. Namun, mereka tidak pernah membayangkan itu klan Han akan menemukan seorang ahli yang benar-benar bisa bersaing dengan Hong Chen atau bahkan lebih kuat dari dia. Ini mengejutkan mereka. Keyang, penguasa yang berat dan palu besi sekali lagi dengan keras bertabrakan. Mata Xiao Yan menjadi sedikit dingin. Lengannya seperti ular karena dipelintir dengan cara aneh sebelum tiba-tiba muncul di depan Hong Chen. Telapak Xiao Yan menghancurkan dan memukul dada Hong Chen dengan cara seperti kilat. Ruk, sebuah kekuatan yang kuat segera menyapu tubuh Hong Lai seperti banjir ketika telapak tangan jatuh. Wajahnya menjadi putih dan seteguk darah segar diludahkan. Tubuhnya tiba-tiba melesat ke belakang, menyeret tanah dan membentuk bekas luka yang panjangnya lebih dari selusin meter. Baru kemudian tubuhnya perlahan berhenti. Perubahan mendadak di arena juga menyebabkan seruan untuk menerobos di sekitar mereka. Ini adalah pertama kalinya seseorang benar-benar memuntahkan darah dan menjadi terluka karena kedua belah pihak mulai bertarung. Selain itu, keterkejutan di wajah mereka menjadi lebih padat ketika mereka melihat itu orang itu, yang telah dipaksa kembali setelah terluka, adalah Hong Chen. Dengan pertempuran yang terus berlanjut sampai tahap tersebut, beberapa orang yang telah mengamati dengan hati-hati telah menemukan itu Hong Chen bahkan belum menyentuh pakaian Xiao Yan sejak awal. Namun, Hong Chen telah berakhir dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Xiao Yan mengangkat matanya sedikit setelah memaksa Hong Chen kembali dengan telapak tangan. Dia melirik Hong Chen di tanah di kejauhan dan samar-samar berkata, berdiri, telapak tangan itu tidak akan mengambil hidupmu. Wajah Hong Chen gelap dan dingin. Matanya dipenuhi dengan ganas. Segar darah segar yang dicampur dengan air liurnya menyembur keluar sebelum dia perlahan naik. Kata-kata sinis dipancarkan dari mulutnya, Kamu adalah yang pertama dari generasi yang sama yang telah memaksa aku ke dalam keadaan seperti itu. Hong Chen menggosok jejak darah dari sulit mulutnya. Dia mengangkat kepalanya mengungkapkan sepasang mata buas yang tampaknya milik binatang buas yang terluka. Dia dengan kasar menggigit lidahnya dan seteguk darah segar diludahkan. Itu tersebar kepalu petir perkasa. Ketika darah segar melakukan kontak dengan palu, bau berdarah segera mulai menyebar ke atas palu petir perkasa. Hong Chen menghirup nafas dalam-dalam sementara tangannya memegang palu petir perkasa. A gemuruh segera dipancarkan dari mulutnya sebagai afinitas petir kekerasan Doki melonjak keluar dari tubuhnya dengan cara headling, muncul seperti kilat. Akhirnya, itu benar-benar berkumpul di palu petir perkasa di tangannya. Dengan mengumpulkan peningkatan jumlah petir Doki, jejak darah pada palu petir perkasa juga tersebar. Itu bergabung dengan petir Doki, menyebabkan kekuatan liar dan kekerasan di dalamnya melonjak berkali-kali. Melihat tindakan Hong Chen di arena, ekspresi dari mereka di klan Hong berubah sedikit. Pria tua berbaju abu-abu itu juga menghela nafas pelan ketika dia berkata, dia benar-benar memaksa Hong Chen menggunakan keterampilan dou yang secara pribadi diajarkan kepadanya oleh pemimpin pavilion-pavilion utara kami. Xiaoyan ini memang sangat kuat, sangat mungkin itu hampir tidak ada orang di antara generasi yang sama dari Win Lightning Pavilion yang bisa bersaing dengannya. Kecuali kalau, pria tua berbaju abu-abu itu sedikit gemetar ketika kata-katanya mencapai titik ini. Dengan segera, dia bergumam, kecuali nona Feng yang berkelahi. Tubuh Hong Lai langsung menegang ketika dia mendengar ini. Suara tertekannya berbicara dengan terkejut, nona Feng. Oh kuan, apakah kamu mengacu pada nona Feng yang merupakan satu-satunya di pavilion cahaya angin dalam 100 tahun terakhir yang telah melewati uji menara petir langit? Pria tua beruban itu mengangguk dengan acuh-ta'acuh. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi saat matanya menatap arena. Dedoki dalam tubuh Hong Chen di arena benar-benar dituangkan ke dalam palu petir perkasa. Cahaya petir yang ukurannya lebih dari 100 kaki berlama-lama di atasnya, membungkus seluruh tubuhnya di dalamnya. Membasmi penangkal petir, suara serak tiba-tiba keluar dari cahaya petir. Segera, palu petir perkasa di tangan Hong Chen muncul seperti petir langit besar yang dengan keras menabrak tanah. Pada saat itu, seluruh panggung batu langit mulai bergoncang dengan cara yang intens. Palu petir perkasa dihancurkan dengan keras ke tanah. Retakan besar berulang kali menyebar. Segera, cahaya petir yang lebih dari 100 kaki dalam ukuran berubah menjadi binatang petir buas yang mengguncang tanah dan membentuk banyak retak saat keempat anggota tubuhnya mendarat di tanah. Setelah mengambil beberapa langkah dengan cara ini, itu muncul di atas kepala si Aulian seperti kilat. Raungan yang menggetarkan jiwa terdengar dan cakar, yang diaglomerasi dari petir, dengan keras menabrak kepala si Aulian. Ruang menjadi terdistorsi dengan serangan ini. Benang-benang garis spasi hitam gelap bahkan samar-samar muncul. Kekuatan ini memang menakutkan. Dihadapi dengan kecepatan dan serangan menakutkan dari binatang petir buas ini, si Aulian juga merasa sedikit terkejut di dalam hatinya. Cahaya perak tiba-tiba muncul di bawah kakinya. Segera, tubuhnya mengeluarkan suara si U, berubah menjadi banyak afterimages saat ia mengundurkan diri, dengan mudah menghindari serangan seperti kilat petir. Namun, si Aulian tampaknya telah memikirkan sesuatu setelah menarik diri untuk jarak pendek. Dia tiba-tiba menghentikan tubuhnya sementara jantungnya berteriak iwi buruk. Segera tubuh si Aulian berhenti, pria tua beruban, di kursi klan Hong tiba-tiba membelalakan matanya. Dia segera berdiri karena terkejut. Bajunya bergerak karena tidak adanya angin saat pandangannya menatap si Aulian. Setiap kata-katanya diucapkan dengan jeda, gerakan kilat 3000. Sekian alur cerita battle through the heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.